Apakah Receiver Parabola Universal MPEG-4 HD itu masih worth it dipakai di 2024? Yaudah, langsung aja yuk kita cari jawabannya Assalamualaikum Sobat SPD Oke, jadi di 2024 ini semua siaran Receiver MPEG-2 ya Yang ada di Parabola Jaring seperti ini Itu sudah tidak bisa digunakan lagi Karena seluruh siaran yang ada di Telkom 4 sudah naik kelas menjadi Full HD Mengikuti perkembangan TV Digital yang memang sudah berjalan walaupun belum merata ya Di seluruh Indonesia belum merata Tapi akhirnya siaran di Parabola pun juga ikut naik kelas ke HD Karena harus dirilai ke TV Digital gitu Makanya di sini banyak siaran Parabola yang menggunakan Receiver MPEG-2 Sekarang sudah tidak ada siarannya Terus solusinya adalah dengan mengganti Receiver Rokomendasi yang seperti ini, ini, ini Tapi sayangnya kan harganya itu Rp300.000 ke atas gitu kan Tapi karena harganya itu masih lumayan ya Apalagi untuk pendapatan daerah yang mungkin Rp300.000 itu terasa berat Jadi di sini kita coba carikan alternatif yang di harga Rp100.000an Kira-kira Receiver Full HD MPEG-4 ya Yang Rp100.000an itu harus ada HD-nya Jadi biasanya ada ciri-cirinya port HDMI Apakah bisa Receiver tersebut mendapatkan banyak channel Dan channel apa aja worth it nggak Kalau misalkan kita beli Receiver itu Sementara kita nabung untuk beli Receiver Rekomendasi Atau bahkan pakai Receiver ini aja udah cukup gitu kan Oke sebelum kita cek, kita lihat dulu iklan dari sponsor video ini TX-JM300 Pro ini adalah alat untuk menghubungkan wireless kamera video jarak jauh Pada paket pembeliannya sudah lengkap banget Dari transceiver, receiver, baterai, charger, hingga adapternya Sobat juga bisa melakukan berbagai settingan kamera pada handphone Dan kalian juga bisa melihat monitornya Di monitor kamera atau monitor TV yang terhubung dengan wireless TX-JM300 Pro Ini adalah contoh live broadcast atau live record ya Jadi kalian bisa memonitor langsung dari TV, dari HP Dan hostnya juga bisa melihat TV di bagiannya Jadi bisa untuk 3 monitor dan beberapa device smartphone Karena bentuk yang portable ini bisa dimasukkan ke kantong hoodie Atau ke tas mini, tas kecil selempang ya Jadi akan sangat mempermudah jika kita syuting di outdoor Ini adalah contoh video ya Jika kita syuting di outdoor, tetap bisa dimonitor di indoornya juga ya Dan bisa dimonitor di handphone juga Kalau misalkan kalian memang tidak bisa bawa monitor keluar gitu Jadi ini sangat berguna sekali bagi sobat yang memang pekerjaannya konten kreator atau pembuat film Informasi lengkapnya cek deskripsi video ini Sekarang langsung aja kita coba scan ya Untuk scannya sama seperti semua receiver Jadi masuk aja ke menu satelitnya Cari telcom 4 Di checklist seperti ini Kemudian kalau sudah langsung pilih cari Di sini sih warnanya merah ya Tombol warna merah di sana Di remote juga otomatis tinggal cari tombol warna Jadi sesuaikan dengan receiver MP4 HD kalian Untuk siarannya pilih FTA Tipe siaran TV Mode pencariannya cari buta Kalau sudah kita pilih pencarian Di sini kita tinggal tunggu aja sampai scannya selesai Ini adalah parabola yang kita gunakan untuk scan kali ini ya Kalian pakai parabola 6 feet juga bisa 7 feet seperti ini juga bisa Oke kita dapat 144 channel TV ya Dan sekarang kita lihat dapat channel apa aja nih Oke jadi ada AMTV, VTV, TV One Di sini kita lihat ada Metro TV HD juga Tapi ingat ya untuk Metro TV itu enggak semua receiver itu bisa scan Metro TV Ada chip tertentu yang enggak bisa scan Selanjutnya ada apa lagi nih Oke ini kita belum nemu lagi TV nasionalnya Ternyata ada SCTV Terus ada iNews juga nih disini nih atasnya Coba kita cek kebuka enggak ya iNewsnya Kebuka dong Jadi kita bisa nonton iNews Terus ada Indosiar Ada Moji TV, Mentari TV Jadi cukup lengkap ya sebenernya Oke kita cari lagi ternyata ada NetHD Kita cek ya NetHD Jadi ini bisa dibuka beneran Tuh enggak cuma ada doang ya Kita bisa nonton juga Terus disini ada TransTV, Trans7 Kita cobanya satu-satu aja ya Enggak usah semua ya Untuk TransTV, Trans7 sama kualitasnya HD Jadi memang ini yang dirilai ke siaran TV digital Makanya sobat enggak perlu khawatir Kalau pakai parabola Itu sudah bisa menikmati siaran TV digital Walaupun memang kalau ada siaran sport Pastinya diacak ya Karena itu udah kebijakan Dari awal pertama kali ada parabola Itu pasti diacak Kalau ada sport Di sini juga ada kompas HD Jadi siarannya mirip seperti Metro TV ya Sekarang ya mungkin lagi kampanye kan Jadinya barengan gitu Oke, ada yang kurang channel anak nih Kita cari coba ya Di sini ya Ada MTH TV nih Terus kemudian Mana dia RTV? Oh ada Ini dia RTV Jadi untuk channelnya Kalau pakai receiver umum itu Bisa disusun ya Dirapikan Ini karena baru di-scan Jadinya dia belum urut Dan terakhir adalah Gazwah TV Artinya yang enggak ada di sini Hanyalah channel MNC, RCTI, dan JTV Dan untuk receiver Pengguna MPEG 2 kemarin Memang enggak ada ya Channel dari RCTI, JTV, dan MNC Memang udah enggak ada Udah lama ya Jadi setidaknya kalian bisa upgrade Ke receiver MPEG 4 aja Kalau misalkan memang Kalian belum ada budget Buat beli receiver rekomendasi Oke, itu tadi videonya Jadi ternyata masih worth it loh Pakai receiver Full HD Jadi sobat bisa dapat Banyak siaran TV lokal Walaupun ada kurangnya ya Kurangnya hanya MNC Group Jadi untuk MNC Group ini Sebenarnya sudah lama pengguna Receiver MPEG 2 itu Enggak bisa nonton MNC Group Karena di jaman MPEG 2 aja Itu udah banyak yang dikunci Kemarin kan Jadi adanya di MPEG 4 MPEG 4 pun diacak Jadi harus pakai receiver rekomendasi Jadi setidaknya kalian bisa pakai Receiver Universal Full HD Seperti ini Untuk sementara waktu Setidaknya Sobat dan keluarga kalian Itu masih bisa tetap nonton Siaran TV lokal Seperti biasanya Karena kan biasanya Memang udah enggak ada MNC Group Ya udah lama ya Oke jadi semuanya kembali Kepada pilihan sobat ya Pembeli receiver Yang langsung rekomendasi Kalau memang ada duitnya Tapi kalau enggak ada budgetnya Kalian bisa beli receiver MPEG 4 Full HD Seperti ini Mungkin banyak juga yang jual bekas Untuk link pembeliannya Nanti saya taruh di deskripsi video ya Jangan lupa support kami Dengan cara like, subscribe, dan komen Sampai jumpa kembali Salam Sobat SPD Wassalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax